Oke, kita akan membuat kontrol output out seal ya dengan 8 output dari R1 sampai R8 ya kita buat kontrolnya dari nextion ya kita buka dulu nextionnya seperti ini kita buat baru ya dengan nama coba nextion root seal kebetulan saya adanya basic pakai basic vertical normal sudah bawaan oke aja terus kita ambil buttonnya sampai 8 cukup mungkin oh, karena ini dari B0 kita delete 1 kita sejajarkan sejajarkan bahkan itu yang mana ya maaf nih screen saya agak bolong oke kita kasih nama R1 ya oh iya oh iya lupa kita tambah untuk jenis font seterusnya R1 dan seterusnya ya oke 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 kita simpan di tengah aja ya terus kita isi di sini untuk kirim yaitu langsung disini ya ketika di sudah ditekan dilepas dia akan mengirim b kita print koma kosong ini alamat alamat itunya ya registranya register kosong value nya kosong atau satu satu aja satu kosong dulu ya kosong selamat menikmati hai 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 ya kita buat lagi ini eh bukan itu ya copy aja hai 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 dibuat rapat kita kasih teks ya ini untuk on ya atau ini aja disini on kita kasih satu copy aja ya langsung ke R2 paste ini satu dua seterusnya ya selamat menikmati selamat menikmati kita di perintah B itu kita di set di bit ya bit berapa R1 sampai R8 yaitu di set di outshell nya selamat menikmati selamat menikmati hai 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 oke setelah ini kita coba tidak ada error kita lihat B kosong on ini off value nya kosong seperti itu ya hai 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 kita buat di di OCL nya ya untuk menerima datanya untuk kontrol R1 sampai saya pakai Mega P1 Slim ya komnya belum saya masukkan kita buat program aja dulu selamat menikmati seperti ini dan seterusnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke OCL kita cek ada di 28 kalau nggak salah ya untuk code rate nya kita set 57600 ya kita set kirim kita simulasi selamat menikmati menghubungkan menghubungkan program yang disini dengan modul osso esp8266 baik karena ada perubahan perubahan disini disini kita pakai timer selamat menikmati selamat menikmati kita 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 set 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 Hai variabelnya kalau satu nilainya disini akan mengirimkan bit dengan tell you satu ya Hai ketika di a-op variabelnya jadi kosong sini akan mematikan seperti ini dan timernya langsung off ya karena disini di start pertama Hai timernya di fungsikan Hai seperti ini di fungsi kan Hai untuk ini masih sama ya kayak tadi Hai seperti itu eh sekarang kita coba upload ya Hai upload connectionnya Hai sekarang kita coba upload langsung ya connection Hai pastikan kom-kom serialnya hai oke sedang berjalan hai 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 tunggu sampai prosesnya selesai hai 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 Oke sudah beresir Ayo kita close aja ya keluar sini sudah terdownload connection Ayo kita coba langsung ya dari next-end ke Hai apa namanya Hai langsung ke terhubung ke Hai modul kontrol sama interface-nya Oke baik sini sudah ada interface-nya ya Hai maaf kurang jelas Hai jelasnya ya Hai nah ini untuk terhubung ke next-end sama terhubung ke ini untuk terhubung ke next-end ya ini terhubung ke modul yang kita kontrol menggunakan RS485 baik kita langsung sambungkan disini ada untuk terhubung ke RS485 nya disini ya disini ada A ini A ini B kita lihat sini sini A sini B A Q A B ke B A hai 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 di Ocil ini tadi sudah terprogram dengan outil ya untuk podretnya di 576 ya sini kita hubungkan nextnya ke bagian yang atas ya yang ini Hai hubungkan seperti ini baik kita sekarang tes ya cari pen ini ada kita tes ya di R1 R1 nyala kita R8 R8 menyala kita Nyalakan semua kita matikan semua ata ada kelainan di program ya mungkin sedikit di program ini ada sedikit kesalahan Oke mungkin demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh